Bapak, seperti apa bang? Ada berapa adegan yang diperegapkan? Dan mengenai rekonstruksi barusan yang ada berapa adegan yang diperegapkan? 22 adegan, jadi untuk kejadian di klinik rata itu kita dalami melalui rekonstruksi dan kita dapatkan 23 adegan Dan ada beberapa kejadian yang di depan rupo juga itu merupakan bentuk perlawanan dari korban ketika yang bersangkutan dipukul dan tendang Yang sempat jadi polemik ya di beberapa media Berarti gak ada penusukan dan seperti yang diberitakan oleh pelakon gak ada penusukan atau apa? Ada, beneran penusukan ada Tapi kabarnya si pisau cuma dikeluarin doang dan gak ditusukan kepada korban? Barusan pas direkonstruksi? Berarti ke rekonstruksi ya? Nah Jadi setelah si pelaku itu disimpulkan Terjadi penusukan pada rekonstruksi Dari rekonstruksi ini apa sih bang motif pelaku? Motif pelaku itu jadi memang kalau sampai saat ini bisa disimpulkan bahwa Dia itu pertama kali melakukan provokasi melalui Instagram melalui direct message Kemudian karena memang terjadi perdebatan antara kedua belah pihak dan ada tantangan untuk menghampiri korbannya Waktu itu akhirnya dilaksanakan oleh yang bersangkutan kemudian terjadilah kejadian yang di tanggal hari Sabtu tersebut Pukul 15.16 Jadi pemicunya apa kemana? Yang bikin si pelaku ini mendatangi klinik korban? Pemicu Ya itu sifat provokatifnya yang bersangkutan Kita bisa simulkan sementara ini sifat provokatifnya yang bersangkutan Jadi yang bersangkutan itu melakukan provokasi ke korban? Provokasi secara tiba-tiba Ya kita bisa sebut dengan alasan pribadinya kemudian terjadilah kejadian tersebut Tanpa ada sebab atau masalah sebelumnya? Ya Tiba-tiba saja Tidak ada sebab karena dari pihak korban pun tidak merasa ada permasalahan dan tidak ada komunikasi sebelumnya Jadi tiba-tiba saja kok pelaku itu Tadi di rekonstruksi itu pengakuan pelaku bahwa dia disarang duluan katanya Nah itu apakah? Bagaimana itu? Ya selesai dengan dari rekonstruksi ya tidak menemukan itu Karena ketika yang sempat viral itu bahwa terjadi penganian terlebih dahulu Justru ya tersangka ini melakukan pemukul dengan penendangan terhadap korban Karena si pelaku juga sempat tertosenkan gitu Itu bagaimana untuk tindak panjut laporan ini? Ya kalau kita lihat mensreanya kan justru pada saat yang bersangkutan menghampiri korban Ya justru tujuan utamanya dari pihak si pelaku itu semua Nanti kita dalami lagi kalau memang ada laporan lagi posisi hadir Tapi sih ini belum ada Nah itu kan waktu pelaku atas berisi